Masih ngelanjutin dari video yang kemarin ya, yaitu versi-versi senjata asli di Resident Evil 4. Untuk part kedua kali ini gue bakal ngebahas tentang shotgun dan juga magnum. Dan mungkin sekalian ngejawab beberapa kebingungan dari video yang kemarin ya. Banyak yang nanya, kok magnum tuh gak masuk ke kategori handgun sih? Nah disini gue cuma mau nekanin aja. Secara definisi ya, by definition, magnum itu masih masuk ke kategori handgun. Mau itu magnum yang revolver, mau itu yang semi-auto, itu masih masuk ke kategori handgun. Tapi sengaja gue pisah aja gitu, bukan karena apa-apa, sengaja aja gue pisah. Nah jadi sebenernya itu masih handgun, dan untuk penyebutan magnum itu sendiri sebenernya itu nge-refer ke tipe kaliber yang mereka pake. Kayak misalkan ada peluru yang namanya 44 magnum, ya 44 magnum, kemudian ada 22 magnum atau 22 magnum. Ada juga 45 magnum, 357 magnum, dan lain-lain gitu. Jadi itu untuk magnum itu sebenernya penyebutan untuk kalibernya. Tapi secara definisi, sekali lagi, untuk magnum yang revolver atau semi-auto itu masih masuk ke handgun. Tapi cuma gue sengaja pisah aja, bukan karena apa-apa. Oke karena itu udah jelas mungkin ya, sekarang langsung aja kita masuk ke bahasan yang ini dia, video part 2 dari versi senjata asli di Resident Evil 4. Yang pertama kita masuk ke pembahasan shotgun lebih dulu. Nah untuk shotgun yang pertama, seperti yang udah kita semua tau, ada shotgun standar yang bisa kita temuin di salah satu rumah di pedesaan di Resident Evil 4 ya. Dan sesuai namanya juga, namanya adalah shotgun. Nah shotgun ini berdasarkan dari Remington 870. Jadi shotgun ini adalah Remington 870. Gak ada banyak perbedaan ya dari versi aslinya. Untuk versi game ini juga mereka pake peluru 12 gauge atau 12 gauge, sama seperti versi asli Remington 870. Dan sekali lagi memang gak ada yang gak akurat, gak ada yang aneh dari versi aslinya. Masih sama-sama aja kayak versi aslinya yaitu Remington 870. Shotgun kedua adalah Riot Gun. Riot Gun adalah shotgun Bentley M3 atau Bentley M3 Super 90. Yang sudah dimodifikasi dengan adanya tambahan part dari Bentley M4 atau Bentley M4. Persisnya adalah popor collapsible-nya dan juga real aksesoris yang ada di atas senjata. Banyak fans yang menyangka senjata ini adalah Bentley M4 atau Bentley M4. Namun ini keliru. Dikarenakan Bentley M4 atau Bentley M4 hanya memiliki mode tembak yaitu semi-auto. Jadi yang nembak terus-terusan tanpa dia harus ngokang ya. Sementara Bentley M3 atau Bentley M3 yaitu Riot Gun ini, memiliki mode tembak semi-auto maupun pump action. Jadi dia bisa tukeran antara dia semi-auto nembak terus-terusan atau dia pakai pump action yang sekali tembak harus kokang. Dan seperti yang udah kita lihat di Resident Evil 4, Riot Gun ini dia punya mode tembak pump action yaitu dia harus kokang dulu setiap kali dia tembak ya. Kemudian popor dari Riot Gun ini menggunakan popor dari Bentley M4 atau Bentley M4. Dikarenakan di dunia nyatapun, popor dari Bentley M1 atau Bentley M1, Bentley M3 dan juga Bentley M4 dapat saling ditukar meskipun memang untuk pertukaran popor ini jarang sekali dilakukan di kehidupan nyatanya. Kemudian di nomor tiga ada Striker. Ya untuk Striker ini adalah hybrid desain ya. Jadi untuk Striker ini adalah hybrid desain dari Cobra Street Sweeper dan juga Arm Cell Protector. Striker tidak memiliki tuas belakang dan kunci winding dari Street Sweeper dan ia juga tidak memiliki shell deflector milik Arm Cell Protector. Secara fungsional, senjata ini memiliki mode tembak semi-auto dari Street Sweeper dan mekanisme shell ejection dari Arm Cell Protector. Selain itu, belum ada atau tidak ada hal yang cukup keluar dari kedua senjata real life tersebut yaitu Cobra Street Sweeper dan juga Arm Cell Protector. Tapi intinya untuk Striker ini adalah hybrid desain dari kedua senjata shotgun tersebut. Kemudian di nomor empat, di sini ada shotgun milik Ada yaitu dengan nama sama lagi yaitu Shotgun. Nah, shotgun ini adalah Mossberg 500. Tidak banyak perubahan dari versi aslinya dan untuk versi gamenya sendiri kelihatannya terbuat dari bahan stainless steel. Sementara kalau misalkan kita kalau lihat di gambar ya, itu kelihatannya kayak warna hitam gitu, bukan stainless steel. Untuk tipe pelurunya juga sama, tetap masih pakai 12 gauge atau 12 gauge. Oke, tadi shotgun udah semua kita bahas, sekarang kita masuk ke Magnum. Untuk Magnum yang pertama, kayaknya udah jadi senjata favorit semuanya ya, yaitu Broken Butterfly. Dan Broken Butterfly ini sekali lagi adalah hybrid desain ya. Dia itu adalah hybrid dari Smith & Wesson Scofield model 3 atau model 3 dan juga Cold Single Action Army. Di Resident Evil 4, Broken Butterfly menggunakan peluru 45 Winchester Magnum. Tidak diketahui secara pasti sebenarnya apa senjata ini pastinya apa, namun dengan memperhatikan ciri-ciri fisiknya, yang paling dekat adalah seperti yang gue udah bilang tadi, yaitu Smith & Wesson Scofield model 3 dan juga Cold Single Action Army. Laras dan engselnya mirip dengan model 3, Scofield model 3 tadi ya, sementara frame senjata cukup identik dengan Cold Single Action Army. Meskipun terlihat kuno, namun terlihat bahwa revolver ini mempunyai sistem tembak double action, jadi dimana kalau misalkan Leon nembak, sekalian nembak itu dia nggak harus narik lagi ke belakang hammer yang ada di belakang pistolnya gitu ya, bukan butterfly. Kemudian Magnum yang kedua, disini ada Killer 7. Dan sebenarnya ini yang paling menarik dari semua Magnum ya, karena Killer 7 ini sebenarnya adalah Cold M1911 ya, mungkin kalian udah tau pistol ini cukup mainstream banget, hampir ada di mungkin semua game FPS atau TPS yang udah kita tau sejauh ini. Jadi ini adalah Cold M1911 yang menggunakan peluru 45 Winchester Magnum. Nah disini memang seharusnya Cold M1911 hanya menggunakan peluru 45 ACP. Namun ada sebuah pistol turunan dari M1911 yang bernama Lar Grizzly. Lar Grizzly sendiri memiliki desain yang sangat mirip dengan M1911 dan juga disitu dia menggunakan kaliber 45 Winchester Magnum. Bahkan dari versi lain Lar Grizzly ini bisa menggunakan peluru 50 Action Express. Jadi sebenarnya konsep dari M1911 pake peluru 45 Winchester Magnum itu gak bener-bener konyol atau gak bener-bener gak masuk akal gitu. Tapi ada memang senjata turunan dari M1911 yaitu Lar Grizzly, tapi itu juga gak bisa disebut sebagai M1911. Nah kemudian untuk Killer 7 ini juga dia pake, ada laser kan diatasnya, itu adalah AMT Hardballer Styled Laser Sight. Itu mirip kalau misalkan kalian pernah nonton film Terminator yang pertama ya, itu mirip sama senjata yang dibawa sama Arnold Schwarzenegger di film itu. Kemudian Magnum yang ketiga dan mungkin salah satu Magnum yang paling lebih banget populer dari Broken Butterfly dan masih banyak banget yang nanya gimana cara ngedapetinnya atau banyak yang belum dapet dari Magnum ini, yaitu adalah Hand Cannon. Untuk Hand Cannon ini adalah berdasarkan dari Smith & Wesson Model 500. Perbedaan dari versi aslinya adalah di Resident Evil 4, Hand Cannon menggunakan Laser Sight dan kelihatannya memiliki daya recoil yang jauh melebihi versi aslinya. Satu lagi perbedaannya yang cukup konyol ya bisa dibilang, adalah Hand Cannon di Resident Evil 4 tidak menembakkan satu peluru individual, melainkan menembakkan empat peluru yang dipasang sangat dekat secara bersamaan. Jadi mirip kayak konsep shotgun ya, kalau misalkan lu nembak shotgun ke tembok kan itu yang muncul ada sekitar kayak tujuh atau delapan bullet impact ya. Nah untuk Hand Cannon itu kurang lebih kayak begitu. Bisa kalian tes kalau misalkan kalian tembak di kubangan atau di danau ya, kalau kalian tembak Hand Cannon itu pasti munculnya bakal sekitar ada empat bullet impact lah. Smith & Wesson Model 500 sendiri menggunakan peluru kaliber 500 Smith & Wesson Magnum di real life-nya ya. Sementara di Resident Evil 4 terlihat dia menggunakan peluru kaliber 50 aja. Dan itu tadi adalah pembahasan dari shotgun dan magnum yang ada di Resident Evil 4. Sekali lagi ya, kalau misalkan kalian masih bingung tentang apakah magnum itu masuk ke bagian magnum atau handgun, bisa kalian puter lagi ke video paling di bagian awal. Itu udah gue jelasin kenapa magnum gak gue masukin di shotgun karena memang sengaja aja. Tapi untuk menjelasannya bisa langsung kalian puter balik aja. Dan langsung aja kalian tinggalin komentar kalian di kolom komentar tentang shotgun dan magnum yang ada di Resident Evil 4 ini. Dan untuk part selanjutnya mungkin gue bakal antara masuk ke rifle terlebih dahulu atau submissing gun ya TMP terlebih dahulu. Dan mungkin bakal gue campur juga sama senjata-senjata miselanius lainnya. Kayak RPG dan Mind Thrower dan juga ada PRL 412 yang kayaknya ini juga udah banyak yang ditunggu-tunggu ya. Tapi kayaknya untuk penjelasannya bakal terlalu simple sih. Mungkin kalian udah bisa nebak. Oke, langsung aja sekali lagi komentar di kolom komentar. Dan untuk pembahasan next video bakal coming really soon. Gue Bapakil Serik, signing off. Sub indo by broth3rmax